Masak ayam jangan digoreng Ikutin resep aku yuk Ini enak banget buatnya mudah dijamin kalian ketagihan Disini sudah aku potong-potong 500 gram ayam file Lanjut kita haluskan bumbunya nih Ada 4 butir kemiri, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan jahe Disini saya haluskannya dengan sedikit minyak goreng Nah ini sudah halus ya Sekarang kita tumis bumbunya sampai harum Tambahkan 1 sendok teh lada, ketumbar, lengkuas, daun salam, dan serai yang sudah digeprek Selanjutnya kita tumis ayamnya yang tadi sudah dipotong-potong dengan bumbu ya Sampai warnanya berubah pucat Disini saya tambahkan 1 liter air Lalu tambahkan juga 2 sendok teh kaldu bubuk dan kecap manis aduk-aduk Kalau sudah mendidih baru tambahkan 65 ml santan instan Dan yang terakhir kalau dirasa sudah matang baru campurkan cabai rawit, kol, daun bawang Kalau suka pedas boleh cabainya diiris-iris Bahan-bahan sudah masuk semua nih Sekarang dicicipi dulu baru kita matikan kompornya ya Tadi sebelum masak lau, aku sudah masak nasinya dulu nih Menggunakan cubic rice cooker dari Oxon OX 250 Kapasitasnya 0,8 liter Jadi ukurannya tidak terlalu besar, cocok banget buat kalian anak kos nih Dan kenapa alasan kalian harus beli cubic rice cooker ini? Karena sudah ada fitur low sugar rice Cocok digunakan buat kalian si penderita diabetes Dan yang pasti nasinya lebih sehat dong Ini dia hasil nasinya Sekarang mari kita sajikan Nah ini dia sudah saya pindahkan ke mangkok Taburi dengan bawang goreng Yang penasaran dari tadi aku masak apa sih? Jadi ini namanya tongseng ayam Wow udah harum banget nih kalau disini nih Udah disiapin nasi satu piring Langsung aja dituang sama kuah-kuahnya biar banjir Abis kuahnya juga sedap banget Sekarang mari kita makan Tongseng ayam Jadi masak ayam jangan digoreng terus Cobain bikin tongseng ayam Ini enak banget Bismillah Perpaduan tomat hijau dan kol seger Kalau kalian mau pedas tinggal tambahin cabai rawit Ini tuh resep bener-bener mudah Tapi enak banget Dijamin kalian ketagihan Kalau bak Tongseng ayam Selamat mencoba Tadah Selamat mencoba Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax